Muhammad Iqbal Maulana, 19 tahun, warga desa Bajarbangi, kecamatan Pitu, Kabupaten Ngawi, hanya bisa merintih kesakitan saat digelandang oleh petugas keruangan Satuan Reserse Kriminal Polres Ngawi. Kedua kaki tersangka, kasus pembunuhan Beladyar Ulul Asmi terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas karena melawan petugas saat dilakukan penangkapan. Pemuda tersebut ditangkap dalam pelarianya ke Sidoarjo setelah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Beladyar Ulul Asmi, warga desa Ngale, kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, di Ladang Jagung, desa Bajarbangi, kecamatan Pitu pada 23 Desember lalu. Penangkapan tersangka dibantu oleh petugas dari Polda, Jawa Timur. Dari tangan tersangka, petugas mengamankan satu unit sepeda motor dan handphone milik korban. Jadi hari ini kita tadi bersama kaptengahan dari tim Polda juga perusahaan Surabaya, kita berhasil mengamankan perangkapan terhadap pelaku hubungan yang ada di wilayah kecamatan Pitu itu ya, tempatnya berada di wilayah Sidoarjo. Di jalan atau di kosan keberadaan? Ya, di jalan. Pak pembunuhan diri kemana? Ya, betul. Jadi pada saat penumpangan, penyediaan perangkupi yang berangkupi dan berangkupi diri sehingga ditantikan dengan melubuhkan dia. Korban sepanjang maka memang melawan keberadaan? Ya, betul. Dia berangkupi diri dan berangkupi terlalu. Tersangka langsung dilakukan pemeriksaan di Satreskrim Polres Ngawi untuk proses hukum lebih lanjut. Selain tersangka, polisi juga mengamankan seorang warga yang diduga sebagai penadah sepeda motor curian milik korban.